Buat kamu yang memanfaatkan influencer, buat mengembangkan bisnis, mengembangkan brand, tentunya ada beberapa hal yang mungkin kamu bisa pelajarin juga, dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan topik kita hari ini, sebetulnya bicara tentang strategi influencer marketing apa yang bisa Anda manfaatin atau Anda gunakan di media sosial. Terutama memang mengingat strategi influencer adalah strategi yang memang populer banget, gitu ya, dari dulu sampai sekarang. Dan tentunya ke depannya, kenapa? Karena namanya influencer marketing, itu sangat-sangat proven banget, gitu ya. Namanya referral marketing, rekomendasi, itu punya power yang kuat banget dan strong sekali untuk bisa mempengaruhi orang, untuk bisa mencoba membeli produk Anda, gitu ya, atau jasa Anda, sebetulnya. That's why, topik ini sebenarnya topik yang penting tentunya buat Anda pelajari juga, dan saya mau share beberapa insight yang mungkin bisa memberikan Anda beberapa gambaran terkait dengan topik ini, sebetulnya. Nah, hal yang menarik pertama yang perlu Anda ketahui dulu, ya, terkait dengan influencer marketing, biasanya adalah indikator yang saya akan pribadi sarankan adalah menyesuaikan antara produk atau jasa yang Anda tawarkan atau penawaran Anda berkait dengan produk atau jasa itu, sebetulnya, dengan yang namanya persona dari si influencer-nya. Karena kalau misalnya tidak se-value, tidak senilai, biasanya teman-teman akan punya problem besar nanti saat mendeliver pesan itu. Atau misalnya teman-teman nggak mendapatkan dampak yang signifikan. Jadi, rule of thumb menurut saya pertama adalah menyesuaikan persona si target audience, audience-nya sendiri, gitu ya, dengan si influencer, dengan produk kita. Jadi, tiga itu krusial banget buat kita jadi pertimbangan besar pertama. Jadi, jangan sampai misalnya teman-teman pengen nargetin misalnya mereka yang Gen Z, misalnya gitu ya, MZ misalnya deh, Millennial, Zdenial, kemudian teman-teman menggunakan influencer yang udah senior sekali, yang mungkin nggak bisa ngerespon atau tidak dekat dengan audience itu, gitu ya. Atau misalnya teman-teman menggunakan pendekatan yang lebih formal, misalnya, tapi teman-teman pakai yang non-formal, misalnya inversor-nya. Jadi, itu problem. Jadi, masalah persona itu biasanya akan krusial banget. Nah, itu aspek yang pertama, teman-teman. Aspek kedua adalah bicara tentang performance, sebetulnya. Nah, terkait dengan performance, saya mau share ke teman-teman beberapa logic dulu, yang mana sebenarnya kita akan pakai tools, sebetulnya. Dan tools ini teman-teman bisa pakai gratis, ya. Teman-teman kita akan pakai namanya Google Chrome. Dan teman-teman nanti bisa browsing aja, namanya Affluence Chrome Extension. Kemudian nanti teman-teman akan buka hal ini, halaman seperti ini. Kemudian teman-teman bisa buka Influence Analytics by Affluence. Dan ini tools free, ya, teman-teman. Chrome Extension free. Kebetulan di sini saya udah, apa namanya, udah download, ya. Jadi nanti akan muncul menu bar di kanan atas, teman-teman. Setelah download. Setelah kita download, teman-teman, teman-teman bisa buka media sosial yang teman-teman mau pakai, ya. Di Instagram ini boleh, misalnya. Saya akan coba, setelah saya di YouTube juga bisa, ya, teman-teman. Oke, saya akan coba buka di YouTube juga, biar teman-teman ada bayangan. Pakai YouTube keluar juga, gitu, ya. Saya pakai video di channel saya aja, ya, biar teman-teman bisa ada bayangan. Pada beberapa kasus, sih, ada beberapa media sosial yang bisa muncul, teman-teman. Ada juga, sih, tapi beberapa yang nggak muncul, ya. Jadi, affluence ini depends, ya. Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang nggak. Kayak gini kayaknya nggak bisa, ya. Kayaknya di TikTok malah yang bisa. Jadi, kalau kita udah buka kayak page-nya, teman-teman, kita bisa klik extension-nya, kemudian dia akan narik data tempatnya, gitu, ya. Kemudian ngeliat atau ngasih rekomendasi basisnya. Nah, kayak gini dia bisa ngasih lihat, ya, teman-teman. Ini Indonesia, berapa subscriber, gitu, ya. Nah, yang kita perhatikan sebetulnya ada engagement read, pastinya. Engagement read adalah berapa besar, sih, retensi atau rata-rata interaksi yang diberikan oleh si target audience itu. Ini memang menjadi indikator bagi kebanyakan orang, teman-teman. Cuman, hal yang harus teman-teman cermatin adalah apa yang teman-teman ekspektasikan dari si influencer ini. Itu yang menjadi key point, menurut saya. Karena bisa jadi seorang influencer yang memang otoritatif, misalnya, gitu, ya. Apa yang dia omongkan, teman-teman, itu nggak bisa dipercaya sama si audience dan mayoritas orang baru, misalnya, gitu, ya. Makanya engagement read jadi nggak relevant. Tapi kalau teman-teman merasa nggak tahu dengan si influencer ini kayak gimana, ya, maka engagement read bisa jadi bagus. Problem dari tools atau mendekat dengan engagement read itu ada di bagian sini, teman-teman. Let's say kalau kita bicara tentang influencer food, misalnya, gitu, ya, foodist, dan kayak gitu. Saat dia membuat konten mayoritas yang non-komersil, ya, dia tidak promosikan apapun, tapi makanan, bisa jadi bagus, gitu, ya. Karena memang konten dan audiensnya dia memang suka tipe itu. Tapi karena teman-teman bisnisnya fashion, dan teman-teman memang juga suka food, misalnya, gitu, ya. Teman-teman pengen dapetin audience influencer ini. Apakah pasti akan relevan? Jawabannya bisa jadi, memang jawabannya. Tapi apakah bisa optimal? Jawabannya belum tentu, teman-teman. Kita lihat, oh, ini saya tahu nih. Misalnya si ini adalah foodist. Kemudian engagement read-nya sekian persen, kayak gitu. Tapi apakah pasti saat dia buat konten dengan atau promosi dalam bentuk fashion, itu akan baik? Jawabannya, sekali lagi, kita nggak tahu. Maka, yang saya akan rekomendasikan buat teman-teman adalah mencari apakah dia punya histori interaksi postingan-postingan yang mempromosikan, misalnya, postingan kayak gini, ya. Ada nggak postingan-postingan yang sifatnya lebih ke fashion, misalnya, gitu? Kalau ada, maka teman-teman perhatikan persentase ini. Jadi, persentase per konten itu jauh lebih krusial, teman-teman, dibandingkan performance account-nya. Jadi, hal yang harus teman-teman cermatin itu di bagian itu, ya. Terlepas di sini ada saja price itu adalah harga normal atau prediksi dari si affluence, walaupun pada kebanyakan kasus sih nggak selalu sama, ya, teman-teman. Bisa jadi di bawah, bisa jadi di atas, ya. Karena kita nggak tahu, ya, seberapa rate card-nya dia, kita tentu akan vary atau bermacam-macam, teman-teman. Cuma, teman-teman bisa dapat, ya, bayangan aja sih, sebetulnya, terkait dengan hal ini. Ini untuk di channel YouTube, teman-teman. Saya akan coba balik ke Instagram. Di mana, nih, account saya, misalnya, gitu, ya. Teman-teman, nanti bisa klik aja affluence-nya. Sebagai contoh, ya. Kayak gini, teman-teman. Juga mirip seperti kayak yang di tampilan YouTube, ya, teman-teman. Di mana agak sedikit perbedaan, tentunya. Di mana kalau di Instagram, teman-teman bisa lihat bahwa ada komposisi kayak demografis kota audiencenya di mana, kemudian range umurnya berapa, kemudian lebih banyak female atau female, gitu, ya. Termasuk berapa engagement rate-nya dia, termasuk kayak suggest price yang teman-teman bisa jadikan benchmark, gitu. Walaupun sekali lagi ini nggak jadi indikator sih, menurut saya, teman-teman. Ya, engagement rate ini kalau teman-teman perhatikan rendah banget. Kenapa? Karena postingan saya mayoritas adalah reels, di mana reels itu nggak terlalu signifikan banget, ya, dibandingkan dengan yang beberapa konten lain. Dan, ya, ini biasanya yang teman-teman bisa perhatikan. Sayangnya, memang di affluence tidak memberikan kita indikator tentang postingan-postingan seperti kayak di YouTube, sih, sebetulnya. Jadi, cara yang paling ideal adalah teman-teman memang memperhatikan postingan apa yang kemudian ada nggak fashion, gitu. Teman-teman scroll, ada nggak yang dia promosinya fashion, bagus apa nggak. Saya akan coba search teman, ya. Teman saya juga, ya. Ini Koji. Teman-teman bisa lihat juga. Ini saya pakai, ya. Saya ngecek di account ini, Ji. Kemudian, teman-teman bisa lihat di sini, ya. Follower 135.000, 99% real person, mayoritas target Surabaya, teman-teman. Indonesia dengan range umur di 2534, mayoritas. Dan female, mayoritas, teman-teman, ya. 58% female. Kemudian, engagement rate-nya di angka 2%, gitu ya. Sajib price-nya segian. Teman-teman bisa lihat. Seperti apa, ya, pattern-pattern ini, sebetulnya. Jadi, apakah ini bisa memberikan gambar? Biasanya ini akan bisa membantu teman-teman memberikan gambaran, sebetulnya. Walaupun, pada banyak lagi, saya akan sarani, teman-teman, untuk ngecek dulu konten-konten yang saya masuk tadi. Apakah Inji pernah promosiin selain food, misalnya, gitu. Seperti apa responnya, teman-teman melihat. Misalnya, kayak gini kan ada buku, ya, teman-teman. Kalau kita perhatikan, jumlah likes dan komennya mungkin di bawah dari postingan-postingan yang sifatnya makanan. Lihatnya kayak gitu. Ini yang saya mau, teman-teman, perhatikan. Atau, misalnya, kopi dengan makanan. Walaupun dia mirip, gitu, ya, sama-sama dalam kategori F&B, tapi bisa jadi beda. Kayak gini kan makanan. Kemudian ini yang, bagi ada kopi, nggak, ya? Misalnya kayak gini, ini snack. Nah, misalnya kayak gini nggak terlalu sebanyak yang lain, misalnya. Kayak gini, rame banget, misalnya gitu, ya, teman-teman. Jadi, sekali lagi, ya, teman-teman perlu perhatikan konten-perkontennya, agar itu menjadi sebuah indikatan yang jauh lebih baik. Jadi, kalau memang teman-teman bisa buat jauh lebih rapi, menurut saya akan lebih better kalau teman-teman bisa ngerapiin dalam bentuk spreadsheet, ya, seperti namanya, channelnya, kemudian berapa engagement read-nya, pernah ada historis postingan yang sifatnya sesuai dengan produknya, teman-teman, apa enggak. Jadi, pendekatan seperti itu yang saya pribadi sarankan, sih, buat teman-teman lakukan. Nah, kurang lebih sebetulnya itu yang bisa teman-teman, ya, lakukan, gitu, ya, menurut saya terkait dengan influencer marketing. Jadi, mulai dari satu, menentukan persoalannya dulu sesuai dengan teman-teman apa enggak. Karena jangan sampai teman-teman memilih influencer yang tidak sesuai dengan teman-teman sendiri, karena itu akan jadi problem banget, ya, menyampaikan, kemudian teman-teman juga enggak nyaman dengan dia, atau sembarangan, dan sebagainya, gitu, ya. Kemudian, lihat secara metric wise-nya seperti apa, engagement-nya, seperti apa saat dia promosiin produk-produk sejenis yang mungkin pernah dia promosiin sebelumnya, gitu, ya. Dan tips mungkin yang ketiga buat teman-teman adalah pastikan teman-teman melakukan uji coba influencer secara adil. Dalam penerbangan itu, adil itu masih gini, teman-teman. Jangan, teman-teman, oh, budgetnya cuma cukup buat satu influencer. Daripada satu influencer, saya akan sarankan teman-teman untuk pakai dua, misalnya, gitu, atau tiga. Kenapa? Karena kita enggak pernah tahu, teman-teman. Mungkin kita akan punya taste di tiga influencer, walaupun kita merasa pede dengan influencer A, gitu, ya. Tapi, ya, dalam aspek bisnis, tentunya teman-teman harus, ya, tidak boleh subjektif, harus objektif, ya. Ya, buat di tiga-tiganya, teman-teman promosikan, bukan promosikan, teman-teman mungkin bisa posting, lihat responnya by data, teman-teman. Jadi, itu yang harus kita lihat, ya. Mana yang lebih bagus? Jangan-jangan yang kita pikir pertama A, serata bukan A, serata yang C. Jadi, saat kita cuma punya satu option nantinya, itu akan jadi problem saat teman-teman tidak punya bebanding dan melihat seperti apa aktivitasnya. Jadi, sekali lagi, ya, teman-teman. Karena saya sering banget ketemu case di mana saat saya merasa bahwa oh, influencer ini tuh pasti bagus banget, gitu, ya. Karena sesuai lah segala macam, saya udah pernah, udah lama kenalnya, udah ngikutin lama, gitu. Kemudian saat dia buat kita masukkan ke dalam bisnis kita, misalnya gitu, ya, enggak bagus hasilnya. Atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya gitu. Tapi di industri-nya, masih bagus-bagus aja, teman-teman. Apakah kemudian dia yang salah? Saya yakin, ya, enggak juga, gitu, ya. Artinya teman-teman harus punya bebanding sekali lagi agar itu bisa jadi jauh lebih objektif dan tentunya bisa memberikan feedback balik ke kita dalam bentuk data-data yang lebih real dan lebih terukur, sebetulnya. Kurang lebih, itu sih, teman-teman, terkait dengan topik yang kita bahas hari ini. Feel free, teman-teman, tulis komen di bawah, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin teman-teman ada suggest, ada masukan-masukan yang lain. Teman-teman bisa tulis di komen. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita terkait dengan sosial media. Dan jangan lupa juga untuk cek website kita di socialmediamarketer.id kalau teman-teman bisa juga belajar atau menjadi member di sana untuk bisa belajar di kelas-kelas sosial media marketing kita yang kita berikan gratis buat teman-teman dengan berbagai macam topik. Jadi pastikan cek ke website, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Dan itu saja dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.